Hello fish and reptil lovers, welcome to my channel A.A.Sasono Oke, teman-teman pecinta reptil dan juga ikan pasti sudah familiar dengan yang namanya binatang jangkrik Nah, di video kali ini aku mau berbagi tips atau cara bagaimana menyimpan jangkrik agar awet Karena saat awal-awal aku menyimpan jangkrik itu, biasanya itu sering mudah mati jangkriknya Sudah mati mungkin baru sehari-dua hari, terus sudah banyak yang mati, habis itu harus beli lagi, harus beli lagi Dan ya banyak yang terbuang gitu, karena mati percuma gitu kan Mau dikasih makan juga kurang baik karena kan sudah jadi bangkai gitu kan Nah, kali ini aku mau berbagi tips bagaimana cara menyimpan jangkrik pakan biar awet gitu teman-teman Biar bisa ya mungkin seminggu lebih gitu lah, seminggu dua minggu bahkan Dan dia bisa tetap hidup kayak gitu Nah, bagaimana caranya? Simak terus video ini Oke ya teman-teman, ini aku baru aja beli jangkrik Ya, 3 ribu dapat segini, lumayan lah ya Buat aku kasih makan ke ikan predator dan juga untuk pakan biawaku Nah, gimana cara nyimpennya? Pertama, teman-teman itu butuh wadah Nah, wadah yang direkomendasikan tuh yang kayak gini aja kalau misal kecil ya Yang penting ini, bolong-bolong ya buat sirkulasi udara Terus bahannya dari streaming, ini dari streaming biar Nggak digigitin, apa ya, biar nggak rusak gitu kan Karena kalau bahannya dari bambu atau dari plastik kayak gitu Jangkriknya bisa ngegigitin Nah, ini wadah yang baik dari streaming kayak gini Ini kan ukurannya macem-macem ya, tergantung disesuaikan sama kebutuhan aja Karena aku nggak terlalu banyak, jadi ya segini udah cukup Nah, ini jangkriknya Aku masukin ke sini dulu ya, teman-teman Untuk tips selanjutnya nanti Aku masukin dulu Nah, ini dia, teman-teman Udah tak masukin jangkriknya Terus ini juga dikasih tempat buat naruh telur ya Ini dari penjualnya sih Kadang pakai ini atau kadang juga daun pisang kering kayak gitu ya Itu media, media terserah sih mau apa Tapi, kalau dari penjualnya dikasihnya ini Wadah telur ya Nah, setelah wadah Wadahnya yang sirkulasi udaranya yang baik Yang kedua yang membuat dia awet adalah pakannya Jadi aku udah nyobain berbagai pakan, teman-teman Mulai dari kangkung, terus nyoba daun pegagan Terus nyoba juga daun singkong, nyoba rumput krokot Kayak gitu udah aku cobain semua Terus, tapi kok apa ya Tetep nggak awet gitu loh Tetep banyak yang mati Maka pakan apa yang baik untuk jangkrik ini Aku juga udah tanya ke penjualnya gitu kan Dan dikasih rekomendasi Aku udah coba juga Ternyata pakan yang paling baik adalah Ini dia, daun kates Atau daun pepaya, teman-teman Ini pakan yang baik buat jangkrik Biar awet Nah, aku udah nyoba beberapa kali beli Itu bisa awet sampai seminggu lebih Ya, maksudnya Karena seminggu lebih itu Udah habis juga jangkriknya Tapi sebenernya mereka masih sehat gitu loh Sampai udah tumbuh bulunya gitu Nah, jadi pakannya bisa gunain Ini dia, daun pepaya kayak gini Tinggal dibuka aja Terus Ya Dimasukin Kayak gini Sekal dimasukin kayak gitu Ya Oke, masuk Nah Habis itu ditutup lagi Kayak gini teman-teman Jadi, pakan yang baik adalah daun pepaya Yang teman-teman mudah dapetin Di kebon Atau di Mana gitu Yang ada Biasanya di kebon Banyak sih Daun-daun pepaya kayak gini Nah, udah Setelah itu Penyimpanannya Penyimpanannya kan ada tali ya Sebaiknya digantung teman-teman Digantung kayak gini Terus Ini dikasih Minyak Atau oli Minyak krem atau oli gitu Biar Nggak disemutin Biar nggak disemutin Udah Gitu aja teman-teman Jadi, tips buat awet adalah Pertama wadahnya Kedua Pakannya Dan ketiga adalah Tempat Narohnya Atau penyimpanannya Kayak gitu Udah Gitu aja teman-teman Tips buat penyimpanan jangkrik pakan Biar awet Teman-teman boleh banget Coba di rumah Praktekin Semoga bisa awet juga jangkriknya Biar nggak Banyak yang terbuang Kayak gitu Udah Terima kasih udah nonton video ini Jangan lupa komen dan subscribe Like jika kalian suka Dan sebarkan Biar makin banyak lagi yang tahu Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, like, subscribe